Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog saya Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua pergi ke salah satu pasar perdesaan yang ada di kota Banjarbaru khususnya di kawasan Loktabat Utara Banjarbaru saya akan membelanjakan uang 100 ribu rupiah pergi ke pasar khusus untuk memberikan jadi semua sekarang itu kan harga semua naik BBM naik, seru-seru naik, termasuk ikan salah satunya nah sekarang uang 100 ribu ini dapat ikan apa aja kalau kita pergi ke pasar Banjarbaru oke, dapat apa aja silahkan ikutin vlog saya sampai selesai sekarang saya berangkat ke salah satu pasar yang ada di kota Banjarbaru khususnya di Loktabat Utara sekarang Banjarbaru itu jadi ibu kota Kalimantan Selatan ya ini jalan kompleks saya sudah 5 tahun jalan belum ada aspal dan sering becek ya ini di kota Banjarbaru nah ini sekarang saya sudah ke jalan depan jalan utama ini kiri, ini sebelah kanan ini tempat pendidikan tapi jalannya juga sangat kecil ini sekitar 3 meter lebih kayaknya ya kalau kita selisian mobil itu harus berhenti dulu satu biar enggak nabrak selain jalannya kecil juga banyak lobak-lobak di jalan nah ini sekarang saya akan menuju pasar salah satu pasar di Banjarbaru namanya Pasar Pondok Mangga ini jalannya besar tapi masih tanah tidak ada pengerasan dan ini batu kerikil-kerikil yang jika salah sedikit nyetir itu bisa jatuh seperti itu ini sekali lagi ini di kota Banjarbaru tidak jauh dengan kantor wali kota nah ini adalah Pasar Pondok Mangga yang ada di kota Banjarbaru Loktabat Utara Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan di sana tadi Pasar Pondok Mangga perjalanan dari rumah saya itu sekitar 4 menitan nah tapi di Pasar Pondok Mangga ini pasar yang baru pasar yang baru dibangun oleh pemerintah atau Banjarbaru akan tetapi masih sepi penjual dan masih sepi pembeli untuk itu saya tidak belanja di Pasar Pondok Mangga nah karena jujur sih karena kalau kita masuk ke Pasar Pondok Mangga itu saya yang agak tinggi ini harus nunduk untuk membeli sayur-sayuran untuk membeli ikan untuk proses masuk ke dalam itu sepanjang jalan kita harus nunduk karena atapnya rendah nah jadi saya akan belanja ikan dari paman-paman yang jual di Pasar Pondok Mangga tetapi mereka pindah keluar nah karena bagi saya pribadi bagi saya pribadi belanja sayur atau ikan di pinggir jalan itu lebih enak daripada kita harus parkir dan harus jalan jauh keliling-keliling pasar kalau kita pengen cepat ya enaknya belanja nah ini adalah paman ikan yang jual ikan di Pasar Pondok Mangga ayo kita kesana berapaan haruan kel? yang halus ya? setengah dua, setengah tiga setengah tiga? iya 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 nah jadi teman-teman haruan ini setengah sih berapa kel? isi tiga ekong isi tiga ekong harganya 23 ribu setengahnya setengah kilo kalau sekilo berarti perlima perlima setengah gincel ya? disiangkan lo iya oke 23 ribu setengah kilo kalau mengguna apa kel? setengahnya dua, lima dua, lima eh selisih dua ribu aja kel? iya kalau nanya kah? yang halus gen? habis habis kata apa-apa lebih kelai? dua ribu oke siap nih pang nih pang iwak ya iwak ya ini pang jel 10 ribu 10 ribu samu dua nah dua sama dua eh 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 hai 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 Ano pangcel lele Ano panggolot panggolot kilo kilo eh bisa ada anu banget tinggal ikung aja kah mau makan saya ikung aja anak ulun eh siang akan nah sekalian Hai nangetukin sudah besiang toh ini hanya raja jolok Hai Nah tuh saya tukin dah tetap jelas tetap ya siap nada nah apa mantap jadi kita beli belut sepuluh ribu lah sepuluh empat sepuluh ribu selain ikan ini juga ada ikan kanila ini papuyo celah sapat-sapat ada patent Oke ini acil sedang menyiangi haruan seperti itu teknik menyiangi haruan dan ini pamannya sedang memotong-motong belut yang sudah kita beli sepuluh ribu ini adalah simpang tinggal pasar mangga Nah sekarang saya putuskan untuk ke tempat satu lagi paman-paman yang biasa saya beli juga tempat jual ikan yang ada di pinggir jalan jaraknya sekitar dua kilo dari tempat saya beli ikan awal tadi ini harganya relatif lebih murah ya dibandingkan dengan yang lain menurut saya Nah sekarang karena tadi belum dapat ikannya uangnya baru dibelanjakan Rp55.000 sekarang saya mampir lagi ke paman iwak yang ada di pinggir jalan nah patin berapaan paman sekilo tiga-tiga-tiga kepalanya sepuluh tiga tiga-tiga lah tiga-tiga puluh kah hehehe yang sehikungan udah-udah lah tapi masih hidup tadi lo tiga puluh tiga ribu paten daging paten satu kilo tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga ribu berapa paman seluang nek berapa sepuluh setengah lapan belas nah berapa sepuluh lah nah ambil dulu lho nah separapat paman lah siap jadi kita beli saluang sepuluh empat sepuluh empat sudah bersih sudah bersih sekarang kita sudah dapat belanja ikan sebanyak Rp100.000 lebih sedikit lah nah sekarang kita mau menuju ke tempat salah satu tempat makan favorit saya untuk membeli bubur buat hal yang lagi kurang enak badan nah jadi nanti saya akan unboxing di rumah Rp100.000 beli ikan di banjar baru itu dapat ikan apa aja dan berapa kilo totalnya semua ikuti terus blog saya jangan jangan sampai di close videonya ya nah sekarang kita sudah sampai rumah saya akan unboxing ikan apa aja yang saya beli dengan uang Rp100.000 tadi di kota banjar baru oke yang pertama ada ikan paten nah ikan paten ini beratnya satu kilo harganya Rp33.000 nah sekarang yang kedua adalah ikan ini saya lupa ikan apa ini namanya yang jelas ini harganya Rp10.000 total Rp43.000 selanjutnya ini ada ikan belut ikan belut seperempat harganya Rp10.000 total Rp53.000 selanjutnya ikan samu ini satu ini Rp10.000 dan saya beli dua nah artinya Rp20.000 jadi total semua Rp73.000 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 ini kemudian ikan haruan ini saya beli setengah kilo tadi lebih setengah kilo jadi Rp35.000 ya Rp35.000 tambah Rp73.000 Rp35.000 tambah Rp73.000 artinya Rp100.000 seratus berapa tuh Rp108.000 jadi ikan segini banyaknya di Banjarbaru saya belanja senilai Rp108.000 demikian vlog saya hari ini ke pasar belikan Rp100.000 dapat apa aja jika teman-teman suka dengan videonya silahkan di like dan jika ingin tahu video apa selanjutnya dari channel saya silahkan di subscribe dan juga dibagikan terima kasih